Halo, nama ku Giri, aku pelukis, aku baru memulai pelukis beberapa bulan ini. Dari kecil, aku suka menggambar, bisa dibilang itu cinta pertama ku, tapi setelah aku kuliah, aku mulai jarang menggambar lagi. Saya mengambil kuliah multimedia design dengan jurusan perfilman, lalu setelah saya lulus kuliah, saya lanjut bekerja sekitar 2 tahun di Singapura, lalu kembali ke Indonesia dan bekerja di bidang motion graphics di beberapa agensi di Indonesia dan hingga akhirnya saya bertemu seorang storyboard artis yang menginspirasi saya untuk kembali menggambar lagi. Semenjak itu, saya belajar menggambar ulang, saya belajar menggambar secara online, saya belajar kelas-kelas fundamental secara online, secara intensif. Walaupun di sana bisa dibilang, mungkin saya peserta yang paling tua di antara yang lain, bahkan mungkin pengajarnya pun juga banyak lebih muda-muda. Tapi buat saya sih itu enggak mengerikan sih untuk selalu belajar, karena saya percaya di umur berapapun kayaknya orang masih bisa terus berkembang. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Bali untuk belajar seni dari awal, dari awal lagi. Akhir-akhir ini tema gambar saya adalah fantasi dan surrealis, karena saya selalu terinspirasi dengan dunia yang lebih menarik dibandingkan realita fisik kita saat ini. Jadi semua itu mungkin berawal dari kebiasaan saya main game, dan karena terbiasa bermain game yang lebih menarik biasanya dibandingkan kehidupan normal. Jadi saya mau mencoba untuk mengajak orang-orang untuk berimajinasi dengan dunia saya. Saya memilih genre yang lebih fantasi ini karena saya selalu tertarik sama kemungkinan sih. Jadi dengan kita berfantasi, kita berimajinasi, kita bisa menjadi diri kita yang lebih kuat, atau membayangkan pemandangan yang lebih indah, atau kemungkinan yang tidak bisa terjadi di dunia nyata. Jadi mudah-mudahan dengan warna, atau dengan flow gambar, atau aksi-aksi yang lebih imajinatif itu, saya bisa mengajak orang berimajinasi. Saya selalu suka untuk menggambarkan figur manusia di lukisan saya. Dan biasanya orang yang saya gambar itu melakukan aksi yang tidak masuk akal. Misalnya, atau minimal dia kayak lompat, kayak terbang, atau mungkin keluar sayap. Pokoknya tema yang biasanya selalu muncul di karya saya itu tentang menjadi lebih kuat dari biasanya. Karena saya selalu percaya kalau saya ini lemah. Mungkin saya punya jiwa yang lebih introvert, atau mungkin fisik yang tidak sekuat itu, tapi dengan menggambarkan figur yang lebih kuat, saya merasa saya juga bisa menghidupi itu. Hanya dengan menggambar. Menurut saya, Seeds for a Child itu program yang sangat baik. Karena saya sendiri juga selalu punya cita-cita kecil untuk jadi pengajar. Jadi untuk menyebarkan ilmu, atau sharing-sharing ilmu itu, buat saya sangat menarik. Dan ya, saya pikir semua orang bisa belajar untuk melakukan apapun. Seni itu juga dipelajari. Seni itu bukan tentang bakat, tapi bisa dipelajari bahkan di umur yang sudah tua. Harapan saya dengan tergabung dengan komunitas Lucid Dream Gallery, saya bisa terkoneksi dengan seniman-seniman yang lain, dan juga bisa membawa karya saya ke audiens yang lebih luas.